Kita ke informasi kriminal, pemirsa warga perumahan Gria Astina di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, belakangan ini resah. Mereka sering kemalingan pakaian dalam wanita. Anehnya pemirsa, pakaian dalam yang dicuri bukan dari jemuran, melainkan pelakunya kerap masuk menyusup ke dalam rumah warga dan mencuri bra atau carna dalam yang masih digantung di kamar mandi. Setelah melakukan investigasi secara intens, aparat Polres Kota Waringin Barat akhirnya berhasil meringkus pelakunya. Nah, ini dia pemirsa pelakunya. Pemuda berusia 28 tahun berinisial ST ini dibekuk jajaran Polres Kota Waringin Barat setelah sempat membuat teror di perumahan Gria Astina di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan. Yang diteror, emak-emak, karena belakangan mereka sering kehilangan pakaian dalam. Yang aneh, yang dicuri bukan dari jemuran. Si ST ini menyusup ke dalam rumah setelah mencongkel jendela, lalu menyelinap masuk ke kamar mandi. Nah, celana dalam atau BH yang masih tergantung di dalam kamar mandi itulah yang ditilapnya. Polisi sampai harus membentuk tim khusus untuk melacak pelakunya, hingga tertangkaplah pria keribu nanggung ini. Polisi menduga ST memiliki penyimpangan orientasi seksual. Barang bukti yang diamankan puluhan celana dalam wanita berbagai ukuran. Selanjutnya, melihat di situ ada barang berupa HP, diambil, dan yang tidak. Yang anehnya dia mengambil pakaian dalam, ya dalam tanda putih, celana dalam perempuan gitu. Polisi akan menjerat ST dengan pasal 363 KHP yang ancaman hukumannya hingga lima tahun penjara. Demikian laporan Jambari dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.